Habib Lutfi bin Yahya selalu mewanti-anti posisi orang tua untuk senantiasa mendoakan putra-putrinya akan kesuksesan mereka dunia akhirat Anak adalah anugerah yang maha kuasa bagi para orang tua Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati? Al-Quran telah menjelaskan keempat tipikal anak kepada kita semua Lalu bagaimana cara agar anak-anak kita menjadi orang hebat? Habib Lutfi bin Yahya memberi ijazah dengan tirakat yang harus dilakukan orang tua untuk anak-anaknya Pesan ulama-ulama sepul dulu, kalau ingin punya anak yang hebat dan berkah Orang tua terutama ibunya harus mau tirakat, berikut anjuran mirakati anak 1. Beri harta yang halal Anak jangan sampai diberi harta yang masih remang-remang kehalalannya, apalagi yang haram sangat dilarang 2. Puasai hari kelahiran anak Orang tua hendaknya mempuasai hari kelahiran anaknya walaupun hanya sebulan sekali 3. Menjaga lisan Artinya orang tua selain menjaga lisan kepada anaknya, juga jangan sampai orang tua menggibah, mencaci atau menghina orang lain Terlebih guru anaknya, walaupun guru itu di hadapan manusia terlihat orang biasa 4. Baca basmalah dan solawat pada makanan Setiap sang ibu mencuci beras yang akan dimakan anaknya, hendaknya beras itu dibacakan bismillah 21 kali dan solawat 11 kali Semoga kita semuanya mempunyai anak yang barokahi dunia akhirat, amin Demikian pesan Habib Lutfi bin Yahya Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!